berikut ini cara untuk menyembunyikan foto di HP Oppo jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini untuk menyembunyikan kalau foto itu yang tersimpan di sini ada berbagai cara kalau cara pertama ini kalian bisa gunakan pengelola file pilih penyimpanan ponsel jadi kalau kalian ingin menyembunyikan foto atau video tempatkan semua file di dalam satu folder misalnya di color OS nah setelah itu setelah kalian tempatkan foto atau video ini color OSnya tekan lama atau foldernya pilih lainnya pilih ganti nama setelah ganti nama kalian pilih atau tambahkan titik di awal nama folder tersebut pilih akun jentang ini menambahkan titik sebelum nama file akan menyembunyikan file di dalam daftar nah seperti itu folder dan file-nya ikut tersembunyi jadi foto video juga bisa kalian masukkan file lainnya file rahasia dan lain nah bagaimana cara untuk mem melihatnya dan membuka pilih akun tiga titik pilih pengaturan tampilkan file tersembunyi nah di sini ini file tersembunyi jadi seperti itu intinya kali pindahkan file ke dalam folder tersebut kalau untuk mengembalikan dan buang saja titik di awalan lalu ini dimatikan lagi supaya tersembunyi cara kedua itu pakai yang namanya sandi kalian bisa buka yang namanya pengaturan nah dari pengaturan ini pilih yang namanya kata sandi dan biometrik kemudian ini kata sandi privasi dibikin dulu ikuti petunjuk yang ada saya pakai pin ada juga pakai pola silahkan atur sendiri setelah itu baru pilih privasi pilih berangkas pribadi nah masukkan pin sandi privasi yang kalian bikin tadi nah di sini kita bisa menyimpan foto audio dokumen dan lainnya misalnya untuk gambar pilih akun plus nah tambahkan gambarnya pilih akun centang yang ada di sukan atas atau kalian bisa juga seperti ini cari sebuah folder gambar bisa screenshot tekan lama tekan lama beberapa foto nah seperti ini pilih lainnya yang ada di sukan bawah kemudian atau sebagai private jadi seperti itu kemudian kalau untuk cara membukanya itu kalian bisa masuk ke sini membuka dengan cepat ini pengelola file tekan lama di antara terbaru dan kategori di tengahnya nah masukkan sandi privasi nya jadi seperti itu dari foto ini juga bisa tekan di bar atas nah seperti itu juga bisa dibuka itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati